Dia kan semacam dosen kaligrafi gitu ya Dia ngajar di kampus di Tainan Waktu itu juga saya diundang sekeluarga dari Taipei semua ikut melihat Karena masih dalam keadaan covid Jadi sepi biasanya ruamipul Orang dari mana-mana itu datang ke sana menonton dan membelinya Terus di lantai atas itu Apa ya Semacam gudang Banyak barang-barangnya Alat kosmetik ya Semacam puas Semacam itu tapi masih berbentuk bulu-bulu Jadi saya jarang naik ke atas Paling bersih ini Yang di sini Terus kamar Itu aja Seminggu sekali saya ke sini Sendiri loh Ini rumah kosong loh Bayangin 30 tahun Ya kadang ada semacam merinding Merinding sih Ada Tapi kita yakin Masa mau benar-benar nyata Semacam kayak gini Kan gak mungkin Palingnya sekitar bayang-bayang Ngapain kita takut Ya kan Dunia kita sudah beda Terus Terus Pernah ya Saya di sini Waktu itu hujan Hujan Terus Waktu itu siang Habis Tidur siang Saya kesini sekitar jam 2an Jam 3 Sampai sini kan Ada orang Ngebel pintu Tak cariin Tidak ada orang Tak tunggu Aku sembunyi Ada kan Pintu Itu kan Pintu sudah ditutup Aku liatin ya Nah Itu pintu kan sudah ditutup Jadi gak bisa lewat situ ya Karena dibuat teras Untuk bagir mobil di atas Jadi itu Pintu utamanya dulu disitu Tapi sudah ditutup gitu Aku intip Tak liatin Ada orang gak disitu Ternyata gak ada Ya aku cuat aja Aku ngomong-ngomong sendiri Gitu lah Bagiku kayak gitu Itu sudah biasa Waktu aku di kampung aja Semacam di lereng aja Aku sendiri loh Cari kayu bakar Percaya gak Sendiri itu disungai Padahal tempatnya itu ya Di daerahku ya Gunung Kawi itu ya Ada tempat semacam Tempatnya itu Ada penguninya Memang ada Kayak Dipasangnya apa ya Apa yang ngomongnya Pokoknya kalau Ngambil barang disitu itu Gak ada yang berani Walaupun sudah tinggal Tinggal bekasnya aja Tapi Ada dulu Aku masih kecil itu Orang jual Bakso ya Bakso Apa Mikul ya Bakso itu Ngambil apa ya Ngambil Pohon Ngambil Ngambil kelapa Garing Apa-apa ya Waktu itu aku lupa Itu dibawa pulang Langsung Malamnya perutnya itu Besar Besoknya meninggal Bukan satu kali Dua kali Orang Sering Soalnya Itu sudah Terkenal banget Di daerahku ya Terus Waktu itu Aku cari apa ya Di sungai itu Cari ikan Dekat situ Pasti gak boleh Dekat-dekat disitu Tapi aku bandel Selalu itu Di sampingnya itu Banyak ikannya Waktu itu Terus Ada lagi Kisahnya Di batu Di batu Itu percaya Enggak percaya Tergantungnya Memang sekarang Tempatnya Lebih bagus Katanya Sudah dibangun Sama Pokoknya Enggak tahu Dibangun sama siapa Soalnya aku udah lama Juga jarang Di kampungku Paling pulang-pulang Cuma Satu minggu Dua minggu Itu dibangun Orang yang jauh-jauh Yang datang malam Yang jauh-jauh Terus Ada lagi Di tempatku Semacam Apa ya Tetangga aku sendiri Tetangga aku Aku sering Jalan Ke rumah dia Lihat-lihat Orang minta Nomor Toker Tapi suka-suka Menanggapi Perempangannya Itu namanya City Koda India Tanya-tanya India Gimana-gimana Minta nomor Itu pernah Aku Ke rumah dia Soalnya tetangga Masih bercanda Ada lagi Ceritanya Di Apa ya Di Umbulan Itu ya Di Gunung Kawi Umbulan itu kan Dulu ceritanya Itu Tempat Apa ya Penjajaman Penjajahan itu Para PKI Apa-apa Itu Di Pokoknya Di Kubur hidup-hidup Di situ Memang Tempatnya Lembab Banget Lembab Kalau ke situ Itu Banyak yang Enggak berani Memang Tapi Enggak tahu Kenapa Aku itu Dari dulu Memang Berani Walaupun Aku sendiri Di bawah Rumah Itu kan Ada Jurang Di bawahnya Aku datang Sendirian Ada Sungainya Di situ Mandi Yang namanya Orang di kampung Mandi di sungai Sudah biasa Sudah lah Ya enggak Terus Nanti Kalau aku pulang Nanti Aku bikin Vlog Di Tempat-tempat Yang katanya Angker Tempat-tempat Yang Dulu Aku Biasa Nongkrong Di situ Terus Ada lagi Tempat Apa ya Namanya Semasa kecil Aku cari ikan Kayak gitu-gitu Teriak-teriak Di situ Enggak boleh Katanya Ini Itu Tempat Mencuri Jelup Aku Masih Ingat Ada Perempuannya Berapa Lakinya Berapa Masih Bandar Bandarnya Kalau kita Menceritakan Tentang Itu Pasti Lucu Mencuri Jelup Bayang Naik Naik Ke atas Dipakarkan Merowot Merowot Lucu Kalau ingat Masa-masa Itu Terus Habis Itu Ada Lagi Ngambil Apa Waktu Itu Nyari-nyari Apa Gitu Masih Serba Alami Gitu Memang Oh Ya Masih Aku ingat Sekarang Jalan Yang Sudah Ditikung Naik Ke atas Gitu Ya Itu Waktu Pertama Mau Di Aspal Di Foto Sama Sepupuku Itu Gak Bisa Gak Tau Itu Gimana Ceritanya Itu Gak Tau Aku Lupa Diliatin Waktu Itu Kan Cerita Sama Aku Ini Jalan Ini Dipoto Gak Bisa Bener-bener Putih Semua Gak Bisa Dipoto Terus Memang Dekat Tempat Itu Dumpet Apa Ya Dekat Yang Sudah Direnovasi Sekarang Di Bercantik Semacam Taman Terus Yang Nempati Itu Lura Pak Lura Gak Salah Itu Aku Pernah Soalnya Nyari Dia Di rumah Gak Ada Selalu Di Situ Bagus Banget Nanti Nanti Aku Pulang Tak Buat Vlog Tak Buat Videonya Biar Tidak Penasaran Biar Saya Tidak Dibilang Halu Di Darah Aku Bener-bener Ada Kayak Semacam Mau Mencari Tok Hell Itu Terkenal Banget Itu Sampai Tiap Hari Itu Yang Datang Itu Berapa Masih Rame Rame Sampai Sekarang Bawanya Gula 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 Kalau Sama Rumah Aku Cuma Kegangan Satu Rumah Aja Deket Jadi Rumah Aku Agak Kebelakang Satu Rumah Sama Rumah Aku Deket Banget Tiap Ali Gitu Ya Waktu Itu Pokoknya Rame Pernah Aku Lewat Mau Belanja Itu Dipanggil Sini 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 Itu Pak Tanyain Itu Orangnya Dari mana Aja Pak Aku Berlang Itu Kan Jauh Jauh Ternyata Ya Masih Daerah Malang Tapi Jauh Jauh Bukan Tetangga Desa Lebih Jauh Berjalan Masih 2 jam 3 jam Terus Ada Lagi Sekarang Gak Tau Waktu Itu Perempuan Juga Ada Pokoknya Hal Mistik Itu Di Daerah Aku Masih Agak Kental Kalau Aku Orangnya Bismillah Jadi Kalau Kemana Bismillah Aja Jadi Walaupun Ya Apa Ya Pokoknya Nanti Penasaran Pada Penasaran Nanti Kalau Aku Pulang Pasti Aku Kulik Semua Itu Tentang Mencari Nomor Toke Tapi Ada Yang Tembus Bener Waktu Itu Tapi Mungkin Sudah Rezekinya Ada Yang Ada Yang Dapat Kalau Semua Dapat Orang Males Kerja Mana Ada Orang Kaya Langsung Mendadak Uang Jatuh Dari Langit Mungkin Tanpa Kerja Pasti Kerja Kalau Aku Dari Dulu Mikir Itu Walaupun Tetang Aku Bisa Gini Gitu Tapi Aku Tetap Bekerja Keras Terus Oh Ya Aku Dulu Itu Pohon Daru Orang Orang Pada Penasaran Menunggu Jatuhnya Pohon Daru Padahal Aku Cuma Lewat Disitu Langsung Tepuk Di Kepalaku Terus Aku Ngantarin Sebab Ngantarin Bibikku Bipikku Kesitu Kejatuhan Ketep Lok Tahun Sama Buah Dia Ngirang Aku Biasa Terus Aku Punya Satu Tak Simpen Katanya Pakai Kain Putih Lagi Inilah Ah Ternyata Kok Gak Kaya Kaya Kau Gak Kerja Itu Cuma Cukup Sekian Cerita Alar Ngedul Kuh Pokoknya Tunggu Nanti Kalau Aku Sudah Di Kampung Pasti Tempat Tempat Yang Di Sampai Sekarang Masih Angker Itu Terus Tempat Yang Ada Cantek Itu Dimana Nanti Saya Tunjukin Pokoknya Yang Kalau Yang Punya Indra Indra Kalau Mau Datang Ke Rumah Aku Boleh Buktikan Nanti Kalau Aku Dikirani Bohong Oke Sampai Disini Bye Bye Bye